Babe Cabita meninggal jelang lebaran karena sakit autoimun, ini penjelasan ahli dari UI. Penggemar komedi dikejutkan oleh berita meninggalnya Babe Cabita. Ironis, Babe Cabita meninggal sehari jelang lebaran, tentu ini pukulan berat buat keluarga Sangkomika. Babe Cabita meninggal setelah dirawat di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 9 April 2024, pukul 6.38 waktu Indonesia Barat. Pria berusia 34 tahun itu sempat dirawat beberapa kali di rumah sakit, akibat sakit autoimun langka yang disebut anemia aplastik. Anemia aplastik adalah penyakit yang menyerang tulang sum-sum belakang hingga tidak mampu untuk memproduksi sel-sel darah. Nggak tahu kenapa bisa sampai kena autoimun ini, kata Babe Cabita di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, pada 4 September 2023. Saat itu Babe Cabita ditemani Zulfati Indraloka, istrinya. Nggak ada juga faktor genetik, dan sakit ini tidak menular ke anakku. Lanjutnya, menurut dokter, sebut Babe Cabita, penyebab autoimun anemia aplastik enggak ada yang pasti. Penyakit ini termasuk langka, obatnya susah dan alternatifnya melakukan transfusi darah seumur hidup, ucap Babe Cabita. Babe Cabita diketahui sudah berobat ke rumah sakit di Malaysia sesuai saran dokter. Sambil menunggu pemeriksaan lanjutan, Babe Cabita rutin mengonsumsi obat-obatan. Sekarang cukup untuk obat hemotologi, untuk autemunnya itu, darahnya incarge bagus selama 3 bulan, kata Zulfati Indraloka. Babe Cabita juga menjalani terapi bersama dokter. Sehari 3 kali minum obat dan nanti 3 bulan sekali berobat ke dokter, katanya ketika itu. Kalau bagus jadi sehari 2 kali minum obatnya dan kalau bagus lagi dikurangi lagi sehari sekali obatnya, ujar Babe Cabita. Ada kemungkinan lepas obat kalau ada respon bagus di tubuh, lanjutnya. Lalu, apa itu sakit autoimun? Dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi dan imunologi klinik Mayapada Hospital sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, UI, Prof. Dr. Dr. Iris Rengganis SP PDKAI, Finasim, mengatakan, Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi menyerang dan mengeliminasi kuman justru menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Serangan sel imun tersebut dapat menimbulkan gejala sistemik yang mencakup berbagai macam organ. Menurut Prof. Iris, penyebab penyakit autoimun belum diketahui pasti sampai saat ini. Namun, faktor individu dan lingkungan disenyalir menjadi pemicu penyakit tersebut. Faktor individu yang dimaksud adalah kerentanan genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara itu, faktor lingkungan bisa berupa pola makan yang tidak sehat, stres psikologis, sampai intensitas bekerja yang berlebihan. Kata Prof. Iris dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com, Senin 23 Agustus 2021. Hal ini dapat menyebabkan munculnya penyakit autoimun pada individu yang rentan, imbuhnya.